Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Anto Chaseng Kali ini kita akan membahas mobil L300 Diesel Kita akan membahas tentang busi pemanas atau glow plug Dari mobil L300 Diesel ini Oke langsung saja kita jelaskan Ini L300 tahun 2011 ya Standarnya adalah ketika kita putar kunci kontak ke on Dan lampu di speedometer menyala Nah disini ada gambar kawat Ini adalah indikator dari busi pemanas Tandanya dia kalau aktif Ini kita off kan Kita on kan Dia akan nyala beberapa saat Dan nanti setelah sudah panas dia akan mati sendiri seperti itu Lalu tanda yang kedua Disini ada relay Relay ini adalah relay kontrol untuk busi pemanas L300 ya Yang ini Dan ini akan berbunyi cetak apabila kontak di on kan atau saat busi pemanas bekerja Kita coba untuk kita on kan Nah disini dia berbunyi Artinya dia aktif Dan nanti beberapa saat dia akan mati sendiri Ditandai dengan suara Nah seperti itu Terus ciri yang ketiga Ciri yang ketiga Untuk mengetahui sistem busi pemanas masih aktif atau normal adalah dengan melihat api dari relay yang dikontrol dan dilangsungkan ke busi pemanas Ya inilah penampakan dari 4 busi pemanas Disini ada 1, 2, 3, 4 Busi pemanas ini berfungsi untuk memanaskan ruang bakar saat mesin dingin Atau saat awal mesin akan dihidupkan Karena dari CC 2500 L300 ini dia masih membutuhkan bantuan busi pemanas agar nyala saat awal dihidupkan dia langsung respon Langsung hidup Yaitu perlu dipanaskan di ruang bakarnya Berbeda untuk CC yang 4000an Seperti mobil truck Dia sudah tidak perlu busi pemanas lagi Karena dia sudah Temperatur dari kompresinya dia sudah panas Kalau L300 diesel ini dia masih membutuhkan Busi pemanas dan ini harus aktif ya Kalau ini tidak aktif Efeknya adalah saat pagi hari kita menghidupkan mesin Maka akan sulit dihidupkan Atau lama untuk hidup Bisa 7 kali starter baru dia mau hidup Dan ditandai dengan asap putih Asap putih dan perih di mata Nah itu tanda-tandanya Busi pemanas ini tidak aktif Ini sudah saya pasang tes lem Ini adalah tes lem DC Nah disini ciri yang ketiga Apabila busi pemanas ini bekerja dengan normal Ketika kontak on Dan ada suara cetak seperti itu Jalur ini Jalur dari busi pemanas ini adalah api Harus bermuatan api positif Jadi ketika kontak di on Maka tes lem saya otomatis akan hidup Kita on Nah seperti itu Ini adalah proses pemanasan mesin Pemanasan dari busi Dan nanti akan bunyi cetak Nah ketika release sudah berbunyi Cetak seperti itu Maka Proses pemanasan ini sudah selesai Dan api diputus oleh relay Seperti itu Oke lalu apa saja yang Komponen-komponen yang bersangkutan Atau yang mengontrol Yang mengoperasikan busi pemanas ini Kita akan bahas Apa saja komponennya Dan rangkaiannya seperti apa Langsung Disini yang pertama Yang paling penting adalah Otomatis atau kontrol dari busi pemanas Sekaligus sebagai kontrol dari EGR Karena ini tahun 2011 Sudah dilengkapi dengan sistem EGR Ya ini dia EGR namanya Ini untuk Membuat Dari gas buang Dari kenal pot Menjadi lebih ramah lingkungan Ada yang bilang ini turbo Salah Ini bukan turbo Ini adalah sistem EGR Kita lepas Otomatisnya Seperti ini Penampakannya Dan ini masih Oria Masih bawaan Ini nomor Partnya Dan Disini ada Dua soket Dan hanya difungsikan Satu soket Ini cukup Lumayan harganya Bisa sampai 6 ribu Atau 6 juta Untuk Oria Ini adalah Pusat kontrol Dari Busi pemanas Dan EGR Sistemnya Kontrolnya Disini Ini Komponen yang pertama Terus yang kedua Yang berhubungan dengan Fungsi pemanas Adalah Ya Ini Sweet Ampere panas Sweet temperatur mesin Ataknya disini Ada dua kabel Kita cobut Nah disini Ada dua kabel Dua sekun Dua fungsi Dimana Fungsi yang pertama Itu Kabel Oh ini Sepertinya Kita putus Kabelnya Disini Ada Kuning Strip Merah Ya Kuning Strip Merah Ini adalah Kontrol dari Temperatur Panas Yang langsung Ke Speedometer Jadi Kalau ini Kita Ground Kita tempelkan Ke Bodi mesin Maka Jarum dari Speedometer Akan naik Ini bisa Untuk Mengetes Apakah Speedometer Masih normal Atau enggak Terus yang kedua Ada kabel Warna Biru 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 Strip Hijau Biru Strip Hijau Nah inilah Yang masuk Ke Sistem Dari Busi Pemanas Kita akan Lihat Kenapa Dia Putus Apakah Dia Bermasalah Oke Sebentar Oke Kita sudah Sambung Ternyata Hanya putus Saja Tadi Bukan Ada Masalah Lain Apabila Sweet Ini Rusak Maka Busi Pemanas Apabila Kontak Dion Tidak Bekerja Dan Disini Tidak Teraliri Oleh Api Kalau Sweet Ini Rusak Karena Sweet Ini Selain Untuk Memberitahu Si Pengemudi Tentang Temperatur Mesin Dia Juga Kontrol Sebagai Lama Atau Tidaknya Proses Pemanasan Mesin Karena Yang Mengetahui Suhu Mesin Hanyalah Dari Sensor Ini Makanya Disini Ada Dua Kabel Yang Kuning Strip Merah Ini Untuk Speedometer Untuk Jarum Amper Dan Yang Biru Strip Hijau Ini Dia Masuk Ke Kontrol Modul Sini Masuknya Dan Akan Diolah Sebagai Penentu Dari Lama Atau Sebentarnya Proses Pemanasan Tergantung Dari Temperatur Mesin Seperti 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 Kita Pasang Kembali Komponen Selanjutnya Adalah Relay Ini Namanya Relay Disini Ada Dua Relay Satu Dua Yang Ini Adalah Relay Untuk Stutter Dan Yang Ini Adalah Relay Untuk Busi Pemanas Jadi Ketika Kontak Dion Si Relay Ini Akan Berbunyi Cetak Artinya Dia Berfungsi Aktif Dia Menyambungkan Api Dari Aki Ke Busi Pemanas Inilah Yang Meneruskan Api Dari Aki Ke Busi Pemanas Kita Akan Tes Dengan Tes Pen Ya Ini Tes Pendis Ini Salah Satunya Adalah Api Standby Yang Langsung Dari Aki Ya Ini Ini Adalah Api Standby Dari Baterai Atau Aki Dan Nanti Ketika Relay Ini Aktif Dia Akan Diteruskan Kesini Ini Adalah Jurusan Dari Busi Pemanas Ya Ini Kabelnya Ini Nah Kabelnya Yang Berwarna Putih Ini Masuknya Ke Empat Busi Pemanas Yang Ada Di Mesin Dan Disini Ada Dua Kabel Satu Warna Hitam Dan Yang Satu Warna Putih Kita Cek Yang Hitam Adalah Masa Atau Negatif Baterai Standby Dan Yang Putih Ini Adalah Api Ini Langsung Dikontrol Oleh Kontrol Unit Ini Jadi Aktifnya Dia Tergantung Dari Kontrol Unit Itu Dan Lama Atau Sebentarnya Tergantung Dari Kontrol Unit Itu Jadi Yang Di Kontrol Disini Adalah Api Coba Kita On Kontak Berapa Lama Atau Berapa Detik Api Ini Di Dihidupkan Oleh Kontrol Unit Ini Temperatur Mesin Masih Dingin Sangat Dingin Berapa Lama Kurang Lebih 5 Detik 5 Sampai 6 Detik Jadi 5 Sampai Detik Relay Ini Diaktifkan Dan Menyambungkan Api Dari Baterai Aki Ke Ke Busy Kita Tes Disini Maka Ketika Aktif Dia Akan Mengeluarkan Api Karena Api Dari Sini Diteruskan Kesini Kontak On Nah Dia Hidup Ya Dan Api Ini Langsung Diteruskan Ke Busi Pemanas Seperti 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 Jadi Apabila Busy Pemanas Mobil Anda Tidak Aktif Atau Mati Bisa Jadi Dari Relay Ini Rusak Suite Ini Yang Rusak Atau Kontrol Unit Ini Yang Rusak Atau Bisa Juga Dari Kabel Yang Putus Seandainya Kontrol Ini Yang Rusak Maka Solusinya Adalah Bisa Dipakai Tombol Jadi Pemanas Kita Menggunakan Tombol Ya Menggunakan Tombol Caranya Adalah Mengambil Dari Dua Kabel Ini Jadi Yang Satu Ini Langsung Kita Bautkan Ke Bodi Atau Kemasa Ke Negatif Aki Lalu Yang Putih Ini Kita Tarik Kedepan Lalu Yang Masuk Ke Tombol Di Tombol Ada Dua Kabel Yang Satu Langsung Masuk Ke Api Standby Dari Aki Lalu Yang Satunya Yang Setelah Tombol Baru Dimasukkan Ke Putih Ini Resolusi Percepatnya Dan Termudahnya Apabila Kontrol Unit Dari Kontrol Busi Pemanas Mati Seperti Itu Komponen Yang Selanjutnya Adalah Rel Dari Busi Pemanas Ini Adalah Plat Penghantar Arus Positif Untuk Ke Empat Busi Jadi Saat Pagi Hari Kita On Kontak Hati-hati Disini Adalah Bermuatan Positif Aki Jadi Jangan Ada Benda Atau Kunci Yang Menempel Dari Bodi Ke Plat Ini Karena Akan Terjadi Konslet Jadi Di Sekitar Sini Pastikan Bersih Dari Benda Atau Dari Besi Lalu Yang Terakhir Komponen Yang Terakhir Adalah Busi Disini Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ini Ori Berbici Bisa Sampai Empat Ratus Ribu Mahal Ini Dia Berbeda Dengan Busi Motor Atau Busi Pengapian Pada Mobil Bensin Busi Pemanas Ini Hanya Menjadi Barak Api Yang Akan Memanaskan Dari Ruang Bakar Mesin Sehingga Solar Ketika Dikompresi Dan Di Pagi Hari Dia Akan Mudah Untuk Dibakar Sehingga Mesin Mudah Untuk Dihidupkan Seperti Itu Terima kasih Sepertinya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Pembahasan Kali Ini Apabila Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Terima Kasih Pembahasan Pembahasan